Akibat hujan deras yang terus menerus, ruas jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Manado Bola Ang, Mongondo dan kota-kota Mobagu lumpuh total akibat tertutup material longsor. Di Kabupaten Mamasa, tebing setinggi 40 meter longsor dan menimbulkan kemacetan sepanjang 3 kilometer. Akses jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan kota Manado Bola Ang, Mongondo dan kota Mobagu tertutup material longsor di 6 titik. Longsor terparah terjadi di desa Kemanggaan. Material tanah dan batu menutupi akses jalan sepanjang 50 meter dengan ketinggian 6 meter. Akibatnya terjadi kemacetan dari 2 arah hingga berjam-jam. Ada berapa titik Pak longsor ini? Yang titik longsor yang kenal karena ruas kayak Kota Mobagu ini terdapat 6 titik longsor. Yang terparah itu Pak bagaimana Pak? Yang terparah ada di titik keempat yang sementara yang dibukai. Pak, untuk longsor ini apa sih penyebabnya Pak? Penyebabnya ini karena curah hujan yang sudah cukup tinggi dari kemarin siang sehingga pada pukul hujan tadi malam sudah terjadi longsor yang cukup berat. Sementara itu jalan poros penghubung Kabupaten Mamasa dengan Polewali Mandar Sulawesi Barat tertutup material longsor. Tembing setinggi 40 meter longsor dan menutupi akses jalan di desa Tama Lantik. Puluhan kendaraan terjebak kemacetan sepanjang 3 kilometer. Dari Pulang Mongondo dan Mamasa, Tim Liputan Ayus melaporkan.